Pesan harus Sinta Aeyong di saat Timnas Indonesia U20 terancam batal tampil di Piala Dunia U22 2023. Sinta Aeyong berharap Piala Dunia U22 2023 tetap dilangsungkan di Indonesia. Sebab, jika Piala Dunia U22 2023 dilangsungkan di negara lain semisal Peru, Timnas Indonesia U20 dipastikan takkan ambil bagian di ajang tersebut. Karena itu, Sinta Aeyong berharap semua pihak mau bekerja keras memastikan Piala Dunia U22 2023 dapat digelar di Indonesia. Saya berharap Piala Dunia berjalan lancar di Indonesia, apalagi untuk kemajuan sepak bola Indonesia, itu penting, kata Sinta Aeyong kepada awak media. Saya sudah bekerja keras dari 2020 untuk Piala Dunia U20. Jadi saya mau tetap tampil di Piala Dunia nanti, kata Sinta Aeyong dengan wajah dingin. Sekadar diketahui, Sinta Aeyong mempersiapkan betul Timnas Indonesia U20 sejak awal 2020. Bahkan ia awalnya ditunjuk PSSI untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U20 mentas di Piala Dunia U22 2021 yang digelar di Indonesia. Demi tampil maksimal di ajang tersebut, Sinta Aeyong memimpin Witan Sulaiman dan kawan-kawan menjalani pemusatan latihan di Thailand hingga Kroasia. Sayangnya, Piala Dunia U22 2021 batal diselenggarakan efek COVID-19. FIFA pun mengambil langkah bijak saat itu dengan memercayakan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U22 2023. Supaya Timnas Indonesia U20 tampil maksimal di Piala Dunia U22 2023, Sinta Aeyong mempersiapkan Tim sejak akhir 2021. Saat itu, Ronaldo Coate, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan melangsungkan pemusatan latihan di Turki, November 2021, Korea Selatan, Maret 2022, Perancis, Juni 2022, Turki, Oktober 2022, dan Spanyol, November 2022. Sayangnya, persiapan matang di atas justru berpotensi berujung petaka. Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U22 2023 menjadi abu-abu setelah FIFA membatalkan drawing yang sedianya dilangsungkan di Bali pada Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023. Kabarnya, Ketua Umum PSSI Erik Thohir akan terbang ke Swiss. Erik Thohir terbang ke Swiss untuk memastikan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U22 2023 tetap aman.